Video viral seorang perempuan yang digotong oleh petugas stasiun KRL sedang ramai dibicarakan di media sosial. Wanita tersebut terlihat menggunakan baju coklat dan diangkut oleh tiga petugas di peron stasiun. Dalam video tersebut, terlihat wanita itu dipegang dari kepala hingga kaki dan memiliki borgol di tangan kirinya. Ternyata, wanita tersebut diamankan oleh petugas karena tertangkap mencopet ponsel salah satu penumpang. Manager External Relations of Corporate Image Care KI Komuter, Leza Arlan, mengkonfirmasi kejadian tersebut. Pelaku melakukan pencurian saat berada di dalam gerbong kereta yang padat pada Kamis, 25 Mei 2023, pukul 19.15 waktu Indonesia Barat. Setelah tertangkap, pelaku mengakui perbuatannya. Saat ini, pelaku telah dibawa ke polsek Metro Tanah Abang untuk pemeriksaan lebih lanjut. Leza juga mengimbau kepada pengguna kereta api agar tetap waspada terhadap pencurian di dalam kereta. Video emak-emak yang ketahuan mencopet dan digotong petugas stasiun ini menjadi perbincangan hangat di Medsos. Kejadian ini menjadi peringatan bagi semua penumpang untuk selalu waspada dan berhati-hati saat menggunakan transportasi umum. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!